Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan membahas soal-soal UTBK tentang pola bilangan part 2 nya ya Nah sebelumnya seperti biasa siapkan alat tulis Pause setiap ada soal, coba kerjain sendiri baru dilanjut untuk membahas, untuk melihat pembahasannya Oke langsung aja soal pertama Disini soalnya ada 10, 20, angkanya ya 10, 20, 11, 22, 14, 26 Nah kalau kita perhatikan ini sebenarnya sekelompok 10, 20 Kemudian 10, 20 ini punya selisih 10 11, dan 22 ini punya selisih 11 14, dan 26 ini punya selisih 12 Nah berarti angka selanjutnya akan 2 angka ini bakal punya selisih 13 gitu Nah kemudian dari 10 Dari kelompok pertama ke kelompok kedua Dari 10 ke 11 ini punya selisih 1 Dari 11, dari kelompok kedua ke kelompok 3 11 ke 14 ini punya selisih 3 Berarti selanjutnya selisihnya adalah angka ganjil berikutnya 1, 3, habis itu 5 Berarti angka selanjutnya di sebelah sini adalah 14 tambah 5 14 tambah 5 itu 19 Kemudian angka di sini 19 19 ditambah 13 19 tambah 13 itu sama dengan 32 Berarti angkanya adalah 19 dan 32 Jadi jawabannya adalah yang A Soal berikutnya Polanya 25, 26, 28, 30, 36, 43, 35 Kalau kita perhatikan secara keseluruhan Di sini ada 25, 30, 35 Masing-masing bedanya 5 kan ya Kemudian di sini ada 26, 28 Ini punya selisih 2 Lalu di sini 36 dan 43 Ini punya selisih 7 2 ke 7 itu 5 2 tambah 7, 5 Berarti 7 tambah 5, 12 Maka di sini akan ada 2 angka yang punya selisih 12 Nah kemudian Angkanya dimulai dari berapa? Kita lihat dari 26 Dari sini nih Setelah 25, 30, 35 Ini kan 26 Setelah 30, 36 Berarti selanjutnya adalah Ini bertambah 10 Berarti selanjutnya juga bertambah 10 Jadi 36 tambah 10 Yaitu 46 Lalu di sini 46 46 ditambah 12 Sama dengan 58 Jadi jawabannya adalah yang E 46 dan 58 Soal berikutnya Polanya 3, 5, 6, 8, 12, 14, 24, 26 Dan seterusnya Di sini kita bisa lihat 3 ke 6 itu selisihnya Kali 2 Perubahannya 3 kali 2 3 kali 2, 6 Kemudian 6 kali 2, 12 12 kali 2, 24 Berarti angka selanjutnya di sebelah sini Dikali 2 Nah, 24 kali 2 Sama dengan 48 Sudah kelihatan Nah, kelihatan yang di D Kemudian Di sini 3 ke 5 Dia punya selisih 2 6 ke 8 Dia punya selisih 2 12 ke 14 Dia punya selisih 2 24 dan 26 Selisihnya juga 2 Berarti angka selanjutnya Punya selisih 2 Tadi di sini Sudah ada 48 Ya kan Dari 24 dikali 2 48 48 ditambah 2 Sama dengan 50 Berarti 48 dan 50 Jawabannya yang D Selanjutnya 30, 60, 180, dan 360 Nah, kita perhatikan baik-baik Dari sini 30 ke 60 itu 30 ke 60 itu kan selisihnya 30 Ya kan Tapi bukan itu polanya Jadi kita lihat Ya ini selang-seling 30 ke 60 Karena 30 ke 60 dan 60 ke 180 itu beda polanya Jadi jangan sampai salah 30 dengan 180 Lalu dengan si Dian nanti 60 dengan 360 Apa sih samanya? Mereka semua sama-sama dikali 6 30 kali 6, 180 60 kali 6, 360 360 180 dikali 6 Berarti itu adalah di sebelah sini 180 dikali 6 itu Sama dengan 1080 Lalu 360 dikali 6 Itu sama dengan 2160 Jadi jawabannya adalah yang Eh, coba aja sendiri ya Nanti dihitung Ini dikali 6 polanya 30 kali 6, 180 180 kali 6 adalah jawaban yang ini 60 kali 6 adalah 360 300 kali 6 adalah jawaban yang sebelah sini Jadi jawabannya yang E Itu dia soal-soal Tentang pola bilangan Tes UTBK kuantitatif Part 2-nya Semoga bermanfaat Gimana hasilnya? Tetap semangat Jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!